Intro Hari Raya Idul Adha yang ditetapkan pemerintah jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023 Dirayakan umat muslim di Indonesia dengan menggelar Sholat Idul Adha Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang juga mengikuti Sholat Idul Adha di Masjid Agung Jami Kota Malang Menteri Agraria dan Tata Ruang bersama Wali Kota Malang juga menyerahkan sertifikat tanah bagi Masjid Jami dan Masjid Nur Kota Malang Kamis pagi, ribuan umat muslim di Kota Malang berbondong-bondong datang ke Masjid Agung Jami Kota Malang untuk melaksanakan Sholat Idul Adha 1444 Hijriah Sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Agung Jami Kota Malang juga diikuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertana Nasional Republik Indonesia Hadi Cahyanto Wali Kota Malang Haji Suti Haji dan Wakil Wali Kota Malang Haji Sopian Edi Carwoko Sebelum pelaksanaan Sholat dimulai, terlebih dahulu Menteri Agraria dan Tata Ruang bersama Wali Kota Malang menyerahkan sertifikat tanah yang merupakan hibah dari pemerintah Kota Malang kepada Takmir Masjid Agung Jami Kota Malang Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN RI Hadi Cahyanto mengatakan bahwa penyerahan sertifikat tanah hibah untuk masjid yang diberikan sebanyak 10 sertifikat Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN RI juga menghimbau kepada pengurus masjid dan masyarakat untuk segera mendaptarkan tanah wakab masjid dan tempat ibadah lainnya segera diterbitkan sertifikat karena BPN memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah wakab Menteri Agraria dan Tata Ruang juga meminta kepada pemerintah desa agar segera mensertifikatkan tanah khas desa Hal ini dilakukan agar menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hardi serta mencegah adanya mafia tanah Dan bertepatan dengan sholat idul adrah di Kota Madia Malang Saya bersama Pak Wali Kota dan Pak Kakanta di Kota Madia Malang menyerahkan 10 sertifikat Dan sertifikat ini adalah sertifikat milik masjid Jami Masjid tertua di Kota Malang yang sudah puluhan tahun tidak keluar Dan kami tadi sampaikan rasa bangga dan haru dari pengurus masjid dan seluruh masyarakat Di sebab itu saya tadi juga menghimbol agar tanah-tanah tempat ibadah masjid, tanah-tanah wakab segera didaptarkan Beli dengan Pak Wali Kota, Pak Wali Kota juga akan memberikan kemudahan BPN juga secara administrasi juga memberikan petunjuk-petunjuk apa permasalahannya sehingga permasalahan-permasalahan tanah wakab, tempat-tempat ibadah di Kota Malang ini segera selesai Saya senang dengan komitmen Pak Wali Kota dengan Bapak Wakil Wali Kota untuk segera menyelesaikan tanah-tanah wakab dan tempat-tempat ibadah Termasuk juga saya tadi singgung adalah PKD, Tanah Kas Desa Ini hati-hati dengan Tanah Kas Desa supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari Dan saya sudah perintahkan Tanah Kas Desa juga segera disertifikankan seluruh kota Madya Malang Termasuk saya juga pesan masyarakat juga akan kita berikan kemudahan untuk pengurusan sertifikat dengan program BTS Saya minta Pak Wali Kota segera menyelesaikan supaya Malang ini menjadi kota lengkap Seluruh tanah di wilayah Malang sudah terdaftar sehingga tidak ada lagi mafiatan Sementara itu, Wali Kota Malang Haji Sutihaji mengatakan Bahwa aset kota peninggalan sebanyak 8.000 lebih Dan mulai tahun 2018, pemerintah kota Malang mulai mengurus Dan saat ini sisa sebagian yang belum memiliki sertifikat Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri ART yang memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah Wali Kota juga mendorong semua tempat ibadah di kota Malang yang belum dihibahkan Untuk segera mendaptarkan agar segera dibuatkan sertifikat Sementara itu, sholat idul adha di Masjid Agung Jami Kota Malang dimulai tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat Bertindak sebagai imam dan kotib yakni Kiai Haji Najib Muhammad Pengasuh pondok pesantren Mafina Denanyar Jombang Dalam ceramahnya, Kiai Haji Najib Muhammad mengatakan umat muslim Agar dengan hari raih kurban dapat meneladani yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim Ia juga mengajak umat muslim untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT Gini ya, aset kota itu izin, jadi aset kota saja itu kita punya peninggalan itu 8 ribuan 8 ribuan aset milinya kota Dan baru terlurus itu mulai tahun 2018-2019 Sekarang tinggal sedikit Ya, dan terima kasih luar biasa Peran dari Pak Menteri yang mendorong kemudahan-kemudahan itu Kalau untuk tanah-tanah tempat ibadah bukan hanya masjid saja Termasuk gereja, tempat ibadah yang lain ya Ini didorong terus-melerus ya Yang sehingga harapannya kalau untuk masjid saja disini adalah lebih dari seribuan Dan ada beberapa gereja juga kita alfasi Simon Alfredo melaporkan